Orang Batak banyak mencapai karir tertinggi di lingkungan tentara nasional Indonesia. Telah banyak tercatat, prajurit bermarga Batak ini sukses memangku jabatan sebagai panglima maupun kepala staf di lingkungan tentara nasional Indonesia. Berikut ini kami telah merangkum 11 tokoh militer Batak yang pernah menjabat sebagai panglima maupun kepala staf tentara nasional Indonesia. Namun sebelum lanjut luangkan waktu Anda untuk menekan subscribe, karena subscribe Anda sangat bermanfaat untuk kami lebih semangat upload video menarik lainnya. Terima kasih. 1. Maraden Panggabean General TNI Maraden Saur Halomoan Panggabean lahir di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Beliau adalah salah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan Kedua serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan Ketiga. Selanjutnya pada 1983 hingga 1988, Maraden menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung. General TNI Maraden Panggabean pernah memangku jabatan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Panglima TNI ke-6 masa jabatan tanggal 28 Maret tahun 1973 hingga tanggal 17 April tahun 1978 menggantikan Soeharto. 2. Feisal Tanjung General TNI Feisal Etno Tanjung lahir di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Beliau adalah seorang tokoh militer Indonesia. Feisal adalah alumni dari Akademi Militer Nasional Angkatan 1961. Seorang perwira yang memiliki pengalaman di bidang tempur, teritorial dan pendidikan. Awal karirnya banyak dihabiskan di pasukan khusus, grup Sandi Yuda RPKAD atau sekarang disebut Kopassus dan kemudian di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrat. Feisal Tanjung merupakan salah seorang perwira ABRI yang memegang jabatan tertinggi yaitu Panglima ABRI atau sekarang disebut Panglima TNI tanpa melalui jenjang kepala staf Angkatan Darat. 3. Tahi Bonar Simatupang Legend TNI Tahi Bonar Simatupang atau yang lebih dikenal dengan nama TB Simatupang lahir di Sidikalang, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang tokoh militer di Indonesia. Simatupang pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai kepala staf Angkatan Perang Republik Indonesia atau KASAP setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat pada tahun 1950. Ia menjadi KASAP hingga tahun 1953. Jabatan KASAP secara hirarki organisasi pada waktu itu berada di atas kepala staf Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Laut, kepala staf Angkatan Udara dan berada di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan. 4. Johnny Lumban Tobing Maijen TNI Johnny Lumban Tobing lahir di Kota Medan, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang purnawirawan perwira tinggi-perwira tinggi TNI AD yang terakhir menjabat sebagai Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat. Sebelumnya dipercaya untuk menduduki posisi Pangdam Mula Warman berdasarkan keputusan Panglima TNI tanggal 9 Juni tahun 2016. Ia juga pernah menjabat sebagai asisten operasi kepala staf TNI Angkatan Darat atau Asobs KSAD menggantikan Maijen TNI Hinsa Siburian. Johnny Lumban Tobing merupakan lulusan Akademi Militer 1983 dari kecabangan Infanteri. 5. Sintong Panjaitan Letjen TNI Sintong Hamonangan Panjaitan lahir di Sumatera Utara. Beliau adalah seorang purnawirawan TNI lulusan Akademi Militer Nasional atau kini disebut Akademi Militer tahun 1963. Ia merupakan penasihat militer Presiden B.J. Habibie dan pernah menjabat sebagai Pangdam Udayana. Letjen TNI Sintong Panjaitan menerima 20 perintah operasi atau penugasan di dalam dan luar negeri selama karir militernya. 6. Mahidin Simbolon Mayor Jenderal TNI Mahidin Simbolon lahir di Medan, Sumatera Utara. Beliau adalah mantan Panglima Komando Daerah Militer 17 Trikora. Mahidin merupakan alumnus Akademi Militer tahun 1974 dan berasal dari kecabangan Infanteri Jep. Batan Militer terakhir Mahidin Simbolon adalah sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Darat. 7. Rifai Harahab Letnan Jenderal TNI Abdul Rifai Harahab lahir di Pematang Siantar. Beliau adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam I Iskandar Muda pada tanggal 8 Oktober tahun 1973 hingga tanggal 14 Desember tahun 1977. 8. Raja Inal Siregar Legend TNI Raja Inal Siregar lahir di Medan, Sumatera Utara. Adalah Gubernur Sumatera Utara ke-13. Ia memerintah dari tahun 1988 hingga 1998. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur, ia kemudian menjadi anggota DPD dari Sumatera Utara. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Pangdam 13 Merdeka di Manado 1984 hingga 1985, Pangdam 3 Siliwangi di Bandung 1985 hingga 1988, dan terakhir menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah sejak tahun 2004. 9. Esron Sahat Sinaga Marsikal pertama TNI Esron Sahat bangun Sinaga SOS MA lahir di Medan, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI AU yang sejak tanggal 26 Mei tahun 2020 mengemban amanat sebagai Pangkosek Hanutnas atau Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 3 Medan. Esron, merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1994, selanjutnya mengikuti pendidikan Sekbang 56 dan Diwisuda sebagai penerbang pada tahun 1996. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah paban 2 Direktur Pendidikan dan Latihan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. 10. Syamsir Siregar Majen TNI Syamsir Siregar lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang tokoh militer Indonesia yang menjabat Kepala Badan Intelijen Negara sejak tanggal 8 Desember tahun 2004 hingga tanggal 22 Oktober tahun 2009. Ia lulusan Akademi Militer Angkatan 1965 dan berasal dari Kesatuan Infanteri Kostrat. Pangkat terakhir sebagai militer adalah Mayor Jenderal TNI dan jabatan terakhir di militer adalah Kepala Badan Intelijen ABRI. Ia juga pernah menjabat Panglima Kodam Sriwijaya. 11. Zulkifli Lubis Kolonel Zulkifli Lubis lahir di Banda Aceh. Beliau adalah seorang tokoh militer Indonesia dan pernah menjadi pejabat KASAT periode tanggal 8 Mei tahun 1955 hingga tanggal 26 Juni tahun 1955. Selain itu ia juga dikenal sebagai pendiri dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Intelijen pertama di Indonesia. Zulkifli adalah anak kelima dari sepuluh bersaudara. Ayahnya bernama Aden Lubis gelar Sutan Sri Alam dan ibunya bernama Siti Rewan Nasution. Kedua orang tuanya adalah guru di sekolah Guru Normal School. Terima kasih telah menonton!